Pemirsa 10 hari jelang Idul Fitri suasana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai ramai oleh penumpang yang ingin mudi ke kampung halamannya. Angkasa Pura II memprediksi akan terjadi kenaikan jumlah penumpang hingga 25% dibandingkan tahun lalu. Meski belum memasuki masa liburan panjang, namun suasana di terminal Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati oleh penumpang. Sebagian besar dari penumpang merupakan pelajar ataupun mahasiswa yang telah memasuki masa liburan. Pengelola bandara mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang dari biasanya mencapai 90 ribu penumpang, namun sejak kemarin tercatat naik menjadi 103 ribu penumpang atau terjadi kenaikan sebesar 12%. Berbagai fasilitas sarana dan prasar pendukung juga sudah disiapkan oleh pengelola bandara untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik yang akan menggunakan moda transportasi udara untuk mudik ke kampung halaman mereka. Ya, kalau secara angka, secara proyeksi dapat disampaikan, karena tadi disampaikan kepada penumpang-penumpang yang juga sudah longgar, dipastikan kalau dibandingkan lalu trafiknya akan menjauh lebih tinggi, kalau proyeksinya yang berhubungan adalah sekitar 35%, kami memproyeksikan minimum 25%. Persiapannya tentunya seperti biasa setiap tahun dari sisi fasilitas, personil, dan layanan kita siapkan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta merediksi akan terjadi kenaikan jumlah penumpang hingga 25% dibandingkan tahun lalu dan puncak arus mudik diperkenalkan akan terjadi pada hak min 7 jilang lembaran bertepatan dengan sudah memasuki masa cuti bersama dan juga libur panjang. Pemeriksa demikian topik terkini, informasi berita penting dan menarik lainnya bisa Anda baca dan temui di portal berita kami di antvklik.com. Saya MZ Ardi Winata, Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.